Jadi Banyu ini telah mentas bukan lagi lewat gorong-gorong asli Oh dorong dibawah sebesar motor ini ini foto-foto siaran Ini adalah pasang Ini ikan goro-goro Ini ikan goro Wah Terima kasih Ini ikan goro-goro Ini ikan goro-goro rumah siapa kok itu rumah siapa ada berapa rumah yang itu terkena ini dampak ada lima tapi yang banjir keseluruhan serat kurang lebih 107 rumah yang terkenal 107 rumah bahkan untuk seluruh kerabutan rumah tangga yang di tidak bisa diselamatkan berapa rumah tuh 107 rumah 107 rumah yang yang robo tadi 5 rumah 5 rumah rumah siapa-siapa itu rumah warga kita yang di 26 tidak tahu nama-nama warganya belum tahu ada data-datanya langsung dari kita siapkan oleh kadus sudah didata berapa kakaknya sampai saat ini ini cuma 107 rumah yang dilakukan saat ini untuk para korban apa kak ini penanganan dulu ini masalah sumargo bernoh darah masyarakat berjuruh masa bernoh seluruh sudah terendam ini dapur umum baru mulai ini ya dapur umum baru mulai ini tapi dari daruratnya di perkampung sudah disiapkan masyarakat per kampung ya istilahnya dapur darurat dari dari sana ya masyarakat harapan kita kak harapan kita selaku pemerintah desa selaku saya selaku kepala desa akhirnya dapat tempat kepala temorenim provinsi karena terjadinya banjir itu akibat dari penyumbatan penyumbatan salah satu gorong-gorong jalan negara penyumbatan ya penyumbatan kalau dorong-gorong itu kecil akibat dari gorong-gorong yang bikin itu mengakibatkan banjir di desa ujian maswaru di dosun 4 lima sama enam tujuh berarti ada empat empat ini empat desa dosun yang terendam ya akibat dari gorong-gorong yang tersumpat itu ya selama ini sudah pernah belum muka banjir yang kayak gini tapi belum seperti ini karena dikenakan hujan lah sudah terlalu banyak memang suruh hujan tinggi ya jadi kita minta besai kalau ngurung tuh harus dibongkar itu mau tidak mau harus dibongkar itu dari pemerintah pusat harus dibongkar itu itu saja sampai selamat menikmati